Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel orang pinggiran Alimuflihun hari ini kita lihat progres pembangunannya ya ini ada pasir yang dipersiapkan untuk besok ngecor kak atau ngecor lantai ya kebetulan besok kan tanggal merah ini pasir khusus untuk ngecor jadi tiap untuk ngecor terus untuk lesteran itu ternyata berbeda-beda kawan hari ini kita lihat mas musta kim semangat bekerja nah ini lagi bikin adukan ini adukan buat apaan kim buat kepalaan kepalaan jadi buat dasar pelesteran nah ini yuk kita lihat ke dalam progresnya seperti apa ini diguyur-guyur ini apa tadi bikin apaan bikin kepalaan pelesteran kepalaan pelesteran jadi sebelum di plaster itu nanti dikasih dasar dulu buat ngukur biar rata semuanya gitu ya nggak berkelombang jadi nanti kita lihat hasilnya seperti apa bagus atau tidaknya setelah dibikin dasaran kecalaan ya kepalaan dibikin kepalaan nah ini ini juga disini nanti ada tangga makanya ini nggak didak nanti ada tangga terus kemudian ada kamar mandi karyawan ini juga bikin kepalaan ini lagi dasari di diukur sangat presisi ini ya ini harus bener-bener cermat nggak boleh sambil bercanda ini boleh nggak bercanda mas nah nih besok tanggal merah ya ngecor nah ini dikasih apa namanya ini apa namanya ini kayak gini lot bandulan bandulan lot untuk ngukur memastikan bahwa dari atas sampai bawah itu lurus nah pemirsa nanti kita lihat ke atas tapi kita lihat dulu ke belakang ini lagi ngerjain dan apa nih ini mas Rizky lagi bobok nih bobok ini saluran apa ini nah ini instalasi air kotor ya nanti ditanemin pipa buat taman mandi buat mandi berapa ini itu 4 in ya ini ditanam 4 in ternyata pemirsa tau nggak kalau bangun bangunan itu ternyata di bawah itu banyak instalasi instalasi yang kita tidak tahu ya di bawah itu ternyata banyak sekali talon-talon yang ditanam baik itu untuk air kotor atau air bersih atau air keuangan ukurannya ternyata beda-beda ya ini bangunan sudah dipastikan oleh arsiteknya bahwa akan terjadi hujan 2 cember turut-turut hujan gede pastikan tidak akan banjir karena sudah dihitung perhitungkan secara matang dan apalagi membanjiri warga tidak ya ini pralon-pralonnya 4 in kita lihat 45 derajat ini dihitung secara presisi panas mas lumayan panas hari ini lumayan panas nah ini ditanam ini bak kontrol jadi nanti air bersih atau air kotor yang maksudnya air kotor yang disalurkan dari beberapa saluran baik kamar mandi ataupun dari cucian nanti akan disaring di bak kontrol ini ya kemudian akan disalurkan ke belakang pipa segede 6 in 6 in 6 in kalau ini yang 4 in dari saluran kamar mandi WC atau kamar mandi aja ya oh 3 ya yang untuk kloset 4 in nah ini tempat peraduannya buat istirahat kawan-kawan kita ini nanti memang tidak ada penutupnya di bawah ya tidak langsung ini semen-semennya ternyata semen atau pasir-pasir itu berbeda-beda ya kawan-kawan ya buat ngecor sendiri buat master sendiri terus buat apa namanya pasang fondasi itu berbeda nah tukang-tukang lagi koordinasi menikmati esnya manis tidak apa esnya pak nah habis ini kita ke atas dulu ya kita lihat persiapan capnya seperti apa udah dipasang besi-besi warmes ya besok tinggal ngecor nah ini kita posisi sudah di atas pemirsa lumayan agak takut juga agak tinggi soalnya nah ini sudah dipasang besi-besi warmes pemasangannya sangat rapi ini saluran airnya nah ini sebagian juga di las-las pokoknya yang kaitannya perlu dirapatkan di las terutama yang besi-besi yang gede itu ya untuk dipengkokin mesti di las nah ini kita lihat nah ini persiapannya ini yang dilihat dari bawah tadi ya ada saluran air atau air kotor ada dari kloset dan untuk kamar mandi untuk kamar mandi 4 in kalau kap kloset 4 in kalau kamar mandi 3 in kita lihat tinggi ya tingginya dari atas ke bawah berapa mas ini mas mas yang 3 in 3 in 3 in 3 in 4 in 4 in nanti cukup tinggi dan itu standar ya karena semua pengerjaan ini dilakukan oleh orang-orang profesional dengan akurasi tinggi dan tentunya bahan-bahan dan pengerjaannya SNI nah kita ke bawah dulu ya takut juga ini panas nah ini sementara sudah dulu ya kita lanjutkan besok ini di atas panas banget ini para pekerja sedang menyelesaikan apa oh iya bentar-bentar nah ini perlu dilihat nih ini namanya karena penggosokan digesek-gesek biar lurus kita lihat prosesnya ya nah masuk terang setuju nanti itu sudah diukur tadi jadi itu digosok-gosok biar lurus ini memastikan temboknya nanti lurus ya tidak belok-belok jadi karena nanti untuk mengukur volume paket jadinya mesti lurus kalau tidak nanti akan terjadi kesalahan di vendor nah kelurusan dan kebagusan ini seperti cintanya mustakim pada seseorang nah nah kalau kena itu ada bengkok-bengkok dikit rapopo lah ya dimaklumi ya nah ini pasirnya itu juga pasir khusus ternyata bukan pasir yang biasa buat fondasi ataupun ngecor ini tinggal melester pasir apa jenisnya jenis pasir bangka nah pemerintah perlu diketahui bahwa pasir bangka itu pasir terbaik buat melester tembok biar tetap lurus seperti mas mustakim nih mandornya sedang koordinasi dengan pemborong memastikan laporan dari lapangan bahwa semua sudah sesuai berjalan dengan perencanaan ini hasilnya dari atas ke bawah lurus tidak ada lengkungan sedikitpun eh mas Rizki masih bobok lubang air pelaron nah ini cukup bagus kan ini sangat keras sekali ya memang karena kualitas bangunan ini cukup bagus sekian dulu pemirsa ya besok dilanjut lagi nunggu hasilnya ini seperti hari ini belum mulai merester ya baru bikin itu mas ya besok mulai ngecor ngedak habis ngecor habis ngecor dulu baru pasang plaster tapi tadi udah dibikin lurus